Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Di video kali ini, kembali saya akan memberikan 4 rekomendasi tema Xiaomi MIUI 12. Dan seperti biasa, masih dibagi menjadi 2 bagian. Namun kali ini agak sedikit berbeda, karena sebenarnya tema yang akan direview itu cuma ada 2. Jadi begini, tema yang akan direview kali ini sebenarnya hanya ada 2, namun ada versi MTZ-nya. Jadi reviewnya ada 4, walaupun sebenarnya temanya hanya ada 2. Dan yang pasti tema ini ada perbedaan antara yang versi MTZ dan yang terdapat di TS. Jadi simak video ini baik-baik, silahkan kalian menilai sendiri tema mana yang lebih keren antara yang versi MTZ atau yang ada di TS. Nah, Noki kita awal untuk rekomendasi tema yang pertama. Untuk rekomendasi tema pertama ini, saya mengambil tema yang ada di TS. Kalian bisa mencari dengan judul Cyberland UA Beta. Atau nanti linknya saya sertakan di deskripsi. Baik yang untuk tema MTZ ataupun tema yang berada di TS itu insya Allah. Karena saya mencoba mencari untuk tema link tema ini. Dan oke, tema ini berukuran 20,2 MB dan channel oleh Bruno Cortez. Dan tema ini bisa kalian temukan di region India. Dan oke, ini adalah tampilan dari homescreen-nya. Di bagian atas ini terdapat widget jam, hari, dan juga kalender. Ada perakiran cuaca dan di bagian tengah sini terdapat kontrol untuk kekomutar musik. Icon pack pada tema ini semuanya berubah. Begitu pula untuk ketampilan di bagian navigasi barnya. Kontrol center pada tema ini ada perubahan. Begitu pula untuk indikator baterai dan juga bar sinyal. Namun selainnya, untuk mode terangnya, tema ini belum begitu support. Sebenarnya ada perubahan, walaupun nggak begitu banyak. Dan yang pasti untuk tombol navigasi barnya, jika kalian menggunakan like mode, dia nggak berubah sama sekali. Dan oke, ini adalah tampilan untuk notifikasi bar. Papan telepon pada tema ini ada perubahan dan cukup keren di bagian sini. Kalian bisa lihat untuk apa-apa numeric number-nya. Wow, menurut saya sini sangat keren di bagian numeric number-nya. Namun sayang, untuk dial-nya dia masih menggunakan tampilan yang standar. Dan ini adalah tampilan untuk kontaknya. Aplikasi pesan sistem. Dan ini adalah tampilan untuk balon cat-nya. Sayangnya di bagian aplikasi pesan sistem sini, dia hanya berubah di bagian luarnya saja. Nah, di bagian dalam atau balon cat room-nya di sini masih menggunakan tampilan yang standar, hanya menggunakan warna gelap di bagian sini. Setelan pada tema ini pun ada perubahan tentang telepon. Versi MIUI 12 di sini diganti alokonya menjadi gambar cyber. Reason app. Wow, cukup keren di bagian resume add. Di setiap reason-nya dia ada border list-nya dan untuk tombol cleanernya di sini pun ada perubahan. Tema ini juga merubah di bagian control volume. Oke, sayangnya tema ini belum tembus sehingga ke aplikasi pesan WhatsApp. Dan lagi kita akan lihat untuk tampilan di bagian lock screen-nya. Oke, di bagian lock screen-nya di sini masih menggunakan wallpaper yang sama, cyberbank. Sementara untuk hujah jam, hari, dan juga kalender tepat diberada di bagian tengah atas. Sementara untuk bagian bawah terdapat password card untuk pemutar musik dan juga kamera. Dan di bagian bawah sini masih ada widget yakni widget perakhiran cuaca. Dan sayangnya tema ini belum tembus sehingga ke bot animasi. Jadi kita akan langsung untuk rekomendasi tema yang kedua. Dan oke, untuk rekomendasi tema yang kedua ini adalah versi MTZ dari tema yang baru saja direview, Saber Lane UI Beta. Dan ini adalah versi MTZ-nya. Desainnya masih sama, sementara untuk ukuran file-nya dia agak sedikit lebih mengecil, yakni 17,9 MB. Dan ini adalah tampilan untuk home screen-nya. Di bagian atas ini untuk widget jam, hari, dan juga kalender perakhiran cuaca di sini masih sama. Ada soal kartu metal musik pun di sini masih sama. Dan yang berbeda di sini untuk icon pack-nya, di sini yang berbeda dari versi yang ada di TS. Untuk notifikasi bar, tema ini masih menggunakan tampilan yang sama seperti pada tema sebelumnya. Untuk control center masih sama, tidak ada perubahan sama sekali. Begitu pula untuk ketampilan di bagian notifikasi bar-nya. Papan telepon pada tema ini pun tidak ada perubahan. Begitu pula untuk ketampilan di bagian kontaknya. Oke, untuk font di bagian kontak ataupun di sistemnya, dia agak sedikit mengecil daripada tema yang ada di TS. Dan ini adalah tampilan untuk aplikasi pesan sistem. Kalian bisa lihat untuk font di tema ini agak sedikit mengecil dan cenderung lebih pekat. Dan ini adalah tampilan untuk balon catnya. Ada perubahan di bagian sini, walaupun tidak terlalu ketara. Yang pasti ada perubahan daripada tema yang ada di TS tadi, yang hanya menggunakan warna gelap di bagian balon catnya. Reason app pada tema ini masih sama. Tidak ada perubahan. Maksudnya masih sama seperti yang ada di TS. Control volume di sini pun tidak ada perubahan sama sekali. Dan yang pasti tema ini juga belum tembus, sehingga ke aplikasi pesan sistem untuk warnanya. Sementara untuk fontnya di sini ada perubahan. Dan kalian bisa lihat. Font pada tema ini ada perubahan untuk versi MTZ-nya. Dan oke, kita akan lihat untuk tampilan di bagian lock screen-nya. Oke, di bagian lock screen-nya di sini ada perubahan sama sekali. Masih sama dengan versi yang ada di TS. Di bagian atas ini ada widget jam, hari, dan juga kalender. Sementara wallpaper-nya di sini wallpaper cyberbank. Sama seperti wallpaper yang ada di pada home screen-nya. Keser sebelah kanan di sini untuk shortcut pemutar musiknya pun tampilannya masih sama. Dan tidak ketinggalan di tema ini pun di bagian bawah sini ada widget perkiraan cuaca. Oke, menurut kalian lebih keren di mana yang ada di TS atau yang versi MTZ. Untuk ukuran file-nya dia lebih ringan, yakni hanya 17 MB. Dan tema ini juga belum tembus hingga ke bot animasi. Jadi kita akan langsung untuk rekomendasi tema yang ketiga. Dan oke, masih dari desainer yang sama, Bruno Cortez. Dan tema ini adalah tema yang ada di TS. PUB Lane UA. Atau bisa kalian baca apa di sini. Pub atau PUB. Dan tema ini berukuran cukup kecil. Hanya 11,1 MB. Dan desainer oleh Bruno Cortez. Masih dari desainer yang sama. Dan ini adalah tema yang bisa kalian download di TS. Kalian bisa menemukan tema ini di region India. Dan oke, ini adalah tampilan dari home screen-nya. Di bagian atas ini terdapat widget jam, hari, dan juga kalender. Dan ada perakiran cuaca. Dan di sini juga disematkan kontrol untuk pemutar musik. Dan yang keren, tema ini menggunakan live wallpaper. Oke, ada animasi-animasi yang cukup keren di bagian sini. Namun kalian bisa menonaktifkan dengan cara mengklik tombol yang ada di bagian pojok di sini. Kalau saya pribadi sih, mendingan di-on-kan saja agar terlihat lebih keren. Icon pack pada tema ini tidak ada perubahan sama sekali. Namun untuk navigasi bar pada tema ini ada perubahan. Dan ini adalah tampilan untuk control center. Tema ini juga merubah di bagian indikator baterai dan juga bar sinyal. Notifikasi bar. Cukup keren di bagian sini. Tema ini juga merubah di bagian papan telepon. Kontakt. Aplikasi pesan sistem. Dan ini adalah tampilan untuk balon catnya. Setelan pada tema ini pun ada perubahan. Dan untuk tentang teleponnya, pada tema ini logo MIUI 12-nya di sini diganti. Cukup keren untuk logonya. Dia logo M apa, logo apa ini. Tapi yang jelas keren saja di bagian sininya. Tema ini juga merubah di bagian control volume. Reason app hampir sama seperti tema-tema sebelumnya. Karena mungkin desainannya sama untuk border list dari reason app. Jadi perbedaannya dari tema yang tadi itu warnanya merah dan di sini menggunakan warna hijau. Dan tema ini juga belum tembus hingga ke aplikasi pesan WhatsApp. Dan oke ini adalah tampilan untuk lock screen-nya. Di bagian lock screen ini hanya terdapat widget jam, hari dan juga kalender yang cukup besar tepat di bagian tengah. Kalian bisa mengetap dua kali untuk pergi ke kontrol musik. Namun tidak terdapat shortcut apapun selain shortcut untuk pemutar musik. Dan yang keren tema ini sudah tembus hingga ke bot animasi. Dan ini adalah tampilan untuk bot animasinya. Terima kasih telah menonton! Dan oke ini adalah rekomendasi tema yang keempat atau rekomendasi tema yang terakhir. Dan ini adalah versi MTJ dari tema yang barusan di review. Tema ini berukurannya masih sama. Ukurannya masih sama, maksud saya 11,8 MB. Dan desainannya pun masih sama, Bruno Cortez. Namun ini adalah versi MTJ-nya. Dan ini adalah tampilan dari home screen-nya. Di bagian atas ini terdapat widget jam, hari dan juga kalender. Ada kontrol pemutar musik dan ada perakiran cuaca untuk widget jam, perakiran cuaca ataupun animasi dari wallpaper-nya. Control Center pada tema ini pun masih menggunakan tampilan yang sama seperti yang ada di TS. Dan ini adalah tampilan untuk notifikasi bar-nya. Oke, tema ini juga merubah di bagian papan telepon. Dan untuk papan teleponnya dia agak sedikit berbeda dari tema sebelumnya. Dia lebih terang aja di bagian papan numerik nomor-nya. Dan ini adalah tampilan untuk kontak-nya. Aplikasi Pestan System. Dan ini adalah tampilan untuk balon cat-nya. Untuk font-nya dia masih sama seperti tema yang ada di TS. Tidak seperti tema yang pertama tadi. Untuk font-nya dia berbeda jauh dari tema yang ada di TS dan tema yang ada di TS. Kontrol volume pada tema ini masih sama. Begitu pula untuk ketampilan di bagian recent app-nya. Dan ini adalah tampilan untuk setelannya. Tentang telepon. Dan di sini tidak ada perubahan sama sekali. Maksudnya tidak ada perubahan di sini adalah masih sama dengan tema yang ada di TS. Dan oke, kita beralih ke bagian lock screen. Oke, di bagian lock screen di sini masih sama. Ada widget jump di bagian tengah yang cukup besar. Perakhiran cuaca di sini tidak terdapat. Namun kalian bisa menggeser ke sebelah kanan. Maksudnya tap dua kali untuk pergi ke kontrol musik. Dan tema ini juga sudah tembus sehingga ke bot animasi. Untuk bot animasinya. Tadi sudah saya cek. Dan itu sama seperti tema yang ada di TS. Dan akhirnya tadi empat atau dua rekomendasi tema Xiaomi MIUI 12. Silahkan tulis pendapat kalian. Dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.